Yang terhormat Prof. Ahmad Syahrani MSAPT Yang terhormat Dr. Agus Warudin Farid Yang terhormat juga Dr. Farida Anwari MPHMM Yang terhormat juga Rektor Universitas Anwar Medica Ibu Martina Kurnia Rohma SSIM Biomed Yang terhormat Ibu Wakil Rektor II Ibu Ayunil Hisbiah Yang terhormat Bapak Wakil Rektor I Bapak Yulianto Ade Prasetya Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Anwar Medica Ibu Evio Mita Rizki Amanda MSJ Yang terhormat juga Ibu Kaprodi S1 Farmasi Ibu Yani Ambari Sfam Mfam APT Yang terhormat juga Ibu Kaprodi D3 Farmasi Ibu Puspitararas Anindita Yang terhormat juga dosen S1 Farmasi dan juga dosen D3 Farmasi Dan juga yang kami kasihi adik-adik S1 Farmasi dan juga D3 Farmasi Yang mengikuti kuliah pakar hari ini Syukur Alhamdulillah hari ini kuliah pakar dapat terlaksana Dengan judul Drug Delivery System berbasis obat bahan alam Yang diselenggarakan oleh program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Dengan pembicara Bapak Doktor Apotekar Sentot Purwadi SSIMT Dari PT Hisamitsu Farma Indonesia selaku General Manager Baik, tanpa mengulur waktu lagi Saya akan memberikan waktu kepada Ibu Kaprodi S1 Farmasi Ibu Yani Ambari Untuk bisa memberikan sambutan Kepada Ibu Yani Ambari, waktu dan tempat dipersilat Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ketua Peminayasan Dr. Agus Fawudin Yang terhormat Ektor UAM Ibu Maltina Kunyama SSIM Biomed Yang terhormat Gui Besar Universitas Anwamedika Prof. Dr. APT Ahmad Sayani MSC Yang terhormat Ketua Senat Universitas Anwamedika Ibu Dr. Hajah Faida Anwai MPH Yang terhormat Wakil Ektor 1 Bapak Yulianto Adepasetya SSIMSI Yang terhormat Wakil Ektor 2 Ibu Ayunil Hisbiah SSIMSI Yang terhormat Dekan FIK Ibu Evyomi Thaiski Amanda SSIMST Yang saya hormati sumber kuliah pakal pada pagi hari ini Dr. APT Sentot Pulwadi SSIMT Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu kepada mahasiswa S1 Farmasi Universitas Anwamedika Saya ucapkan selamat datang juga di kuliah pakal program studi S1 Farmasi Universitas Anwamedika Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Anwamedika Dan seluruh tenaga kependidikan Universitas Anwamedika Dan yang saya hormati seluruh peserta kuliah pakal Baik dari mahasiswa S1 Farmasi maupun mahasiswa D3 Farmasi Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita bisa menghadiri acara kuliah pakal Dengan tema drug delivery system berbasis obat bahan alam pada pagi hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Dengan adanya kuliah pakal ini dihayatkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan Bagi adik-adik mahasiswa khususnya mahasiswa S1 Farmasi Dalam pengembangan obat berbasis bahan alam Saya ucapkan selamat datang Selamat menikmati acara kuliah pakal pada pagi hari ini Dan semoga dapat memberikan kebaikan kepada kita semua Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kuliah pakal Yang telah bertugas menyiapkan acara kuliah pakal ini Sehingga kuliah pakal ini nantinya dapat berjalan dengan lancar sampai akhir Saya selaku kapro di S1 Farmasi Mewakil panitia memohon maaf jika selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan Saya akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Yeni Ambari Selanjutnya sambutan yang kedua sekaligus pembukaan Oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Evyomita Rizki Amanda MSJ Kepada Ibu Evyomita, waktu dan tempat disilakan Baik, terima kasih Ibu Marti Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Um swastiastu, namo budaya Dan salam kebajikan Kepada yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Anwar Medika Bapak Dr. Agus Fahrudin Farid Yang saya hormati Ketua Yayasan Rumah Sakit Anwar Medika Bapak DRS Haji Abdul Kofur Yang saya hormati Ibu Ketua Senat Ibu Presiden BPH Dan Ibu Rektor Universitas Anwar Medika Ibu Martina Kurnia Rohma beserta jajarannya Yang saya hormati Kaprodi S1 Farmasi beserta dosen-dosen S1 Farmasi Yang telah hadir pada hari ini Serta Tidak lupa yang kami hormati Pemateri pada pagi hari ini Bapak Dr. Apotekar Sentok Purwadi SSIMT Dari PT Hisamitsu Farma Indonesia Serta seluruh panitia dan peserta Yang telah bergabung pada acara hari ini Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua Sehingga kita bisa hadir dalam acara pada pagi hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Yang kedua tidak lupa salawat serta salam Tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang membimbing kita dari kegelapan menuju jalan terang-benderang Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Kepada seluruh peserta Dalam acara kuliah pakar program studi S1 Farmasi Dengan topik drug delivery system berbasis obat bahan alam Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak Sekali lagi kepada Bapak Dr. Apotekar Sentok Purwadi Yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berbagi ilmu Berbagi pengalaman dengan adik-adik mahasiswa Dan juga teman-teman dosen pada acara pada pagi hari ini Sedikit kami memperkenalkan institusi kami Kami dari Universitas Anwar Medica ini baru berumur 2 tahun Dimana sebelumnya adalah dalam bentuk stikers Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Anwar Medica Yang berdiri pada tahun 2014 Jadi belum genap 10 tahun usia kami Tapi sudah mengalami perubahan bentuk Yang bagi kami itu peningkatan yang cukup drastis Sehingga pada tahun kedua ini Kami berusaha menapaki tangga demi tangga Dan mengepakkan sayap agar tujuan kami bisa lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Nah melalui kuliah pakar ini Harapan kami adalah kami bisa membuka jejaring yang lebih luas lagi Dengan dunia usaha dunia industri Kemudian dengan pakar-pakar yang lain di luar Universitas Anwar Medica Kemudian dengan praktisi-praktisi juga Kolaborasi akan kami kembangkan ke depannya Nah kemudian melalui kuliah pakar ini Harapan kami juga adik-adik mahasiswa Juga mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi Dari praktisi-praktisi yang berpengalaman di luar Pada berseri ya Berseri dengan berbagai topik Dan dari mulai industri klinis dan lain sebagainya Nah harapannya selain dari ilmu di perkuliahan Nanti adik-adik mahasiswa mendapat insight yang lebih Daripada pihak luar yang memang berpengalaman di lapangan Seperti itu Saya ucapkan sekali lagi Terima kasih dan selamat Menjalankan seminar pada pagi hari ini Semoga acara pada pagi hari ini lancar Dan teman-teman semua Peserta maupun mahasiswa dan dosen Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim Acara kuliah pakar pada pagi hari ini Resmi saya buka Sekian dari saya Kurang lebihnya kami mohon maaf Akhir kata Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Evelmita Rizky Amanda Baik Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa semuanya Tanpa memperpanjang waktu Saya serahkan waktu dan tempat Kepada Ibu moderator kita Kepada Ibu apotekar Dari Wirahmati MFAM Saya menyerahkannya Terima kasih Ibu Marti Selamat pagi semuanya Puji syukur Malah kita pandatkan kepada Allah SWT Karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa Di kuliah pakar hari ini Selamat datang kepada Narasumber Dan peserta yang telah menyempatkan hadir Dalam kuliah pakar Yang dengan temanya yaitu Drug Delivery System berbasis bahan obat alam Yang terhormat Yang terhormat Rektor Universitas Anwar Medica Ibu Martina Purniaroma SSI Embiomed Beserta jajarannya Kemudian yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Evelmita Rizky Amanda SSI MSJ Kemudian yang terhormat Ketua Program Studi S1 Farmasi Ibu Apotekar Yanni Ambari S1MFAM Yang terhormat Kepada pemateri kuliah pakar Bapak Dr. Apotekar Sumpot Kruwandi SSI MT Selamat datang Bapak Terima kasih Bu Pada kesempatan kali ini Saya Apotekar Dewi Ramawati S1MFAM Selaku moderator Akan memandu acara kuliah pakar Selama kurang lebih Satu setengah jam ke depan Sebelumnya saya akan membacakan Kurikulum VT Dari Bapak Sumpot Kruwandi SSI MT Bapak Dr. Apotekar Sumpot Kruwandi SSI MT Beliau lahir di Surabaya Beliau adalah Manager umum dari PT Isamitsu Parma Indonesia Kemudian Latar belakang pendidikan beliau S3 program doktoral ilmu farmasi Universitas Air Langga Kemudian beliau S2 Atau Magister Teknologi Industri Di ITATS Kemudian profesi apotekar beliau Di Universitas Air Langga Dan S1 Universitas Air Langga juga Menempuh di program S1 Farmasi Kemudian pengalaman mengajar beliau Yaitu di Universitas Air Langga Mengajar di program studi profesi apotekar Kemudian juga beliau pernah mengajar di Universitas Surabaya Kemudian beliau juga mengajar di Universitas Katolik Widya Mandala Dan Queen Malik Ibrahim Yaitu di program studi apotekar Untuk pengalaman kerja beliau Saat ini beliau Merupakan General umum Manager umum di perusahaan farmasi Jepang Dimulai sejak tahun 2018 Sampai sekarang Kemudian beliau juga pernah Bekerja di PT Natural Laboratory Prima Dan Quantum Atau Birno Pharma Group Kemudian beliau juga Manager produksi Di perusahaan farmasi Amerika Serikat Kemudian beliau juga Sebagai manager produksi perusahaan farmasi juga Kemudian beliau juga Kepala produksi perusahaan farmasi di Jerman Kemudian beliau juga Sebagai supervisor produksi Di perusahaan farmasi nasional Kemudian beliau juga pernah sebagai asisten manajer produksi di perusahaan Farmasi Nasional dan perusahaan Farmasi Inggris sebagai perwakilan medis luar biasa CP dari Bapak Sentot baik untuk menyingkat acara pada kuliah pakar hari ini waktu saya persilahkan kepada Bapak Sentot Purwandi mongga silahkan Bapak baik terima kasih Ibu Moderator selamatkan saya ucapkan terima kasih dan saya sampaikan yang terhormat kepada Rektor Migrativas Anwar Mediga kemudian Ibu Dekan Fakultas Pesehatan, juga Ibu Ketua Kaprodi S1 Farmasi saya akan coba share apa yang pernah saya banyak alami di beberapa industri farmasi juga sedikit banyak informasi terkait industri seperti apa mudah-mudahan banyak yang berminat juga baik saya share izin share Bu baik apakah sudah kelihatan presentasi saya ampun Bapak oke baik jadi terima kasih terima kasih juga Ibu Marty diberi kesempatan untuk berjasama atau share nulis ke teman-teman di Universitas Anwar Mediga jadi berikut adalah metrik saya terkait dengan direct delivery system untuk berbasis bahan alam baik baik seperti kita ketahui obat itu adalah komoditi yang berbeda dengan bahan yang lainnya dengan makanan dan yang lainnya tentu berbeda karena obat memiliki tiga aspek yaitu aspek khasiat keamanan dan mutu atau safety efikasi dan kualiti kemudian kalau kita lihat siklus dari obat sendiri atau drug life cycle jadi tentu obat itu pertama akan diawali dengan research penelitian kemudian setelah research kemudian development kalau sudah dapat hasilnya di development untuk skala produksi skala produksi kemudian setelah skala produksi sudah selesai maka dia akan authorization artinya didaftarkan ke FDA biasanya obat-obat di FDA ini perusahaan global kemudian dari sana baru kita perbanyak industrial manufaktor setelah itu kita marketing setelah itu kita tracking kemudian senderah itu akan mature dan sudah saatnya untuk diganti dengan produk baru seperti itu obat jadi obat itu punya life cycle sendiri bisa saya gambarkan juga seperti ini jadi kalau kita lihat jadi obat awal itu kalau berdasarkan dari research state 1 research and development maka kita punya investment yang besar kemudian setelah sekitar 10 tahun setelah penjualan atau penelitian maka akan ada fase state 2 yaitu marketing branded medicine kita jual setelah branded medicine ini kita jual kemudian pada tahun ke-20 maka akan muncul setelah fase patentnya hilang habis akan muncul generic product sehingga obat akan turun lagi akan stabil bisa dia stabil atau dia akan tergantikan dengan produk baru jadi masanya sekitar 20 tahun itu adalah life cycle dari produk mulai dari research sampai dia akan tergantikan oleh generic kemudian setelah 10 tahun menghasilkan profit maka dia akan ada copy copy product atau generic product pada saat riset tentu kita bisa memahami juga bahwa riset ini dibutuhkan riset yang banyak misalnya ilustrasinya kalau kita ada 10 komponing bahan yang calon dari bahan obat itu sendiri maka pada saat discovery itu 10.000 pada saat pre-klinik itu akan berkurang menjadi 250 kemudian saat trial clinical trial itu tinggal 5 sehingga pada akhirnya nanti ketika review atau approve dari FDA biasanya dari US ya FDA ya banyak perusahaan FDA dulu setelah mereka approve baru akan disirkulasikan ke seluruh dunia sesuai dengan brand yang ada di atau cabang-cabang di seluruh dunia nah itu gambarannya tetap susahnya kita membuat satu FDA approve terhadap obat nah ini kalau kita lihat preservasinya mulai dari research non-klinik kemudian clinical sampai selesai dan sampai nanti ada namanya post approval life cycle kemudian kalau biayanya berapa nah biayanya sekarang obat itu yang terbaru rata-rata 10 tahun kalau bisa 5 sampai 7 tahun sekarang tidak bisa sekitar 10 tahun dengan biaya sekitar 2,6 bilion dolar dan itu adalah kalau kita bilang sekitar 22 triliun ya sekitar segitu yang sangat besar dan ini berat kalau misalnya kita di perusahaan nasional untuk membuat satu bahan aktif sehingga karena masanya itu adalah panjang dan butuh biaya besar maka industri terutama industri global itu menginvestasikan hasil penjualan yang seperti tadi itu menjadi investment untuk produk-produk dalam produk baru ini kalau misalnya kita di tahun tahun 1970 biayanya baru 179 miliar milian juta jadi 179 juta dolar kemudian tahun 1980 naik menjadi 413 juta dolar kemudian tahun 1990 menjadi 1 bilion dolar kalau sekarang tahun 2000 ke atas itu 2,6 bilion dolar itu untuk mendapatkan satu bahan aktif sehingga kalau perusahaan global itu memang mereka by research jadi mereka meresearch dan research ini itu banyak jadi central research itu misalnya dulu di perusahaan seperti sharing flow kemudian masabdom pharma mereka punya riset misalnya di Europe itu di mana di Amerika di mana mereka memang tujuan untuk riset biayanya untuk apa saja ada alokasinya biasanya untuk discovery itu sekitar 10% untuk screening dan testing secara biologi ada 14,2% pre-klinik ada 4,5% kemudian untuk formulasi sendiri ada 7,3 dan yang paling besar adalah pada fase klinikal fase 1, 2, dan 3 itu yang besar sehingga nantinya setelah fase klinikal ada manufacturing kemudian probability dan ada itu berjumlah 100% nah sebagai gambaran tahun 2019 berikut ada perusahaan-perusahaan yang punya calon obat perusahaan global yang punya calon obat yang udah siap di fase-fasenya mereka bilang adalah pipeline pipeline itu artinya jaringan pipa ini calon obat baru nanti yang akan muncul sesuai dengan fase-fasenya sesuai dengan desainnya misalnya tahun 2019 ini sebelum covid tentu nanti akan berubah setelah covid misalnya nomor 1 misalnya company Novartis kantor pusatnya dimana? di Switzerland dia punya 219 calon obat tahun 2019 kemudian Takeda misalnya Jepang dia punya 211 kemudian Johnson & Johnson punya 208 AstraZeneca 194 sampai berikutnya ada Sanovirus Glaxo Mark Pfizer dan Eli Nila jadi perusahaan-perusahaan seperti ini perusahaan global ini mereka hidup dari riset jadi setelah riset mereka dapat keuntungan maka sebagian keuntungan itu akan diinvestasikan menjadi riset obat-obat calon obat baru nah ini berlangsung terus seperti itu nah ketika nanti sudah mulai muncul generik maka market sharenya akan sudah mulai turun nah ketika turun ini mereka sudah muncul produk-produk baru lagi jadi begitu urutannya nah biasanya setelah kita dapat kemudian kita dapat informasi dari global bahwa produk ini akan dibuat akan dipasarkan mereka akan mungkin strategi pemasarannya seperti apa nah kemudian bagaimana dengan Indonesia gitu ya jadi industri farmasi Indonesia itu tumbuh besar ya seperti pada grafik di sebelah ini bahwa industri farmasi di Indonesia tumbuh selama periode 5 tahun terakhir mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 dimana industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru sedangkan industri bahan bagu meningkat 8 industri jadi teman-teman yang kita sebagai profesi apoteker itu peluang untuk industri sangat besar jadi pertumbuhannya ini ada sekitar 32 industri baru farmasi dimana kalau teman-teman memahami bahwa apoteker di industri farmasi itu ada lebih dari 3 minima apoteker yang harus ada di industri farmasi kalau ada apoteker untuk produksi QA QC ini juga pasti dalam industri itu lebih dari 3 QC pasti banyak apotekernya kemudian QA produksi itu pasti lebih dari 3 total rata-rata di atas 10 dan ini menjadi peluang buat teman-teman untuk bergabung di industri farmasi dimana industri farmasi ini juga ada industri obat tradisional dan yang lainnya yang tumbuh kalau kita lihat registrasi obat di tahun 2019 juga itu di Indonesia itu sudah kalau kita mau fokus ke industri medesain tradisional medesain atau obat tradisional itu ada 11.700 tujian didaftarkan registrasi obat di Indonesia untuk obat dengan obat tradisional tentu berimbang bahkan akan lebih obat tradisional lebih tinggi kenapa? karena potensi kita Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam kalau kita mau obat baru seperti yang pesan global tadi itu akan berat dimana kita butuh misalnya kos yang sangat tinggi untuk investasi menemukan satu obat kemudian juga butuh resurs resurs itu bisa dari sumber daya manusianya yang PS dia yang pro fokus untuk menemukan obat belum lagi dari mesin alat-alat yang dibutuhkan untuk menemukan satu bauan obat belum lagi trial-nya rumah sakit yang dibutuhkan untuk trial obat fase 1 fase 2 fase 3 klinik itu sangat panjang dan sangat tinggi biayanya nah biasanya obat baru itu adalah obat yang itu artinya setelah ban arti ditemukan oleh perusahaan global tadi maka dia membuat formulasi yang berbeda di Indonesia nah kita lebih fokus ke bahan dengan potensi alam di Indonesia kayak alamnya sangat besar sehingga kita fokus ke tradisional medisain itu adalah kekuatan kita karena kita di negara tropis dengan ribuan tanaman yang bisa dimanfaatkan menjadi obat tradisional nah disini pertumbuhan industri obat tradisional pun sangat tinggi berkembang nah kenapa kalau kita lihat obat tradisional sendiri ya kekuatannya posisi alam kita melimpah mau jadi bahan aktif bahan baku bahan tambahan kita punya semuanya kemudian kita punya pangsa pasar yang besar dengan 270 juta orang di Indonesia itu kita punya pangsa yang besar kemudian terbukanya pengembangan produk kalau kita lihat riset-riset teman-teman yang teman-teman saya di S3 itu juga banyak ada riset terkait dengan bawang kalimantan kemudian kebajakan kemudian banyak yang bisa kita riset hasil riset itu memang perlu untuk di hilerasasi ini perlu diperbaiki untuk hilerasasinya hasil riset dari universitas atau institut kemudian terdapat kebijakan yang mendukung jadi pemerintah sudah mendukung pengembangan robot tradisional ini melalui studi dan melalui aturan yang memudahkan kalau kita sudah tahu kekuatannya kita juga harus tahu kelemahannya supaya kita bisa mengantisipasi keterbatasan modal yaitu tadi keterbatasan modal ini akan kita arahkan artinya mau kemana kita apasal obat itu farmaka atau jamu atau herbal tentu ini sesuai dengan kapasitas kita kemudian promosi produk sangat minim kemudian budaya konsumsi obat tradisional sudah mulai luntur kita lihat beberapa industri jamu juga sudah mulai ada yang kukur misalnya kak jamu ibu karena image atau trend kalau kita menggunakan tradisional image-nya kita orang yang mungkin seperti orang yang image-nya orang lama tapi itu bisa terbantahkan kalau kita lihat misalnya kayak sidok muncul dengan tolak anginnya dengan branding yang benar dengan kompetitif tolak angin ini sangat sangat tinggi penjualannya itu tantangan kita mengubah image kemudian infrastruktur pengembangan belum maksimal infrastruktur ini artinya terima kasih ini lebih arti tradisional wisdom kait dengan arifan dan budaya lokal. Sehingga bisa dimanfaatkan etnopharmacopiosis bagi awal pengumuman obat bahan alam yang aman dan efektif. Di Indonesia kita mengenal tiga, ada batutu farmaka, obat herbal terstandard, dan jamu. Dengan kelebihan dan kekurangannya. Di mana kalau kita sampai ke jamu, itu lebih persaturnya tidak sekompleks obat herbal terstandard ataupun fitofarmaka. Emang tajet kita harusnya kita punya obat yang berupa fitofarmaka. Sehingga bisa berkompetisi dengan obat yang modern. Ini juga tentu ada keterbatasannya terkait dengan klaim kasiatnya. Bagaimana riset bahan alam? Itu banyak. Termasuk juga penelitian saya kemarin terkait dengan riset bahan alam. Waktu itu penelitian saya terkait dengan serangkut kulit buah siwalan. Saya raja ya, jadi buah siwalan ini buahnya berlimpah, tetapi merupakan limbah perkebunan. Dari sana saya lihat komposisinya. Buah kulit buah siwalan ini komposisinya luasnya paling tinggi. Sekitar 69%. Jadi tujuan saya riset kemarin itu adalah mengubah dari yang berupa limbah menjadi bahan yang bermanfaat. Turunan selulosa. Kalau selulosa belum bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembantu atau pembantu di industri farmasi. Sehingga saya harus men-sintesis menjadi metosolosa. Nanti kalau sudah metosolosa, dia bisa sebagai bahan pengikat, kemudian tiktunas, emulsifier, dan sebagainya yang bisa kita gunakan. Sebagai implementasinya, saya akan memformulasikan hasil sintesis saya ini dalam bentuk patch atau kuyuk, di mana memang sekarang saya bekerja di industri farmasi yang bergerak di bidang patch. Kalau kita cek, metosolosa itu dari global ada. Di Indonesia tidak ada pabriknya. Usaha global ada dari Aslan, Sima Aldrid, ada CRS, ada PSF, dan harganya sangat mahal. Dengan volume yang sangat tinggi dibutuhkan di Indonesia, padahal kita tidak punya pabriknya. Kita hanya impor. Padahal potensinya sangat besar. Kita ambil saja buah siwalan serabutnya, kita isolasi sintesis akan dapat seperti ini. Memang saya arahkan ke patch. Dan hasilnya, tahapan satu, saya isolasi serabutnya. Kemudian saya karakterisasi fisika dan kimia. Saya compare dengan USP, saya compare dengan produk yang saya sebutkan lagi di atas, hasilnya sebanding. Kemudian saya sintesis metosolosa. Optimasi. Kemudian saya compare dengan USP, saya compare dengan produk yang ada di market. Dan itu hasilnya sebanding, hampir sama. Bahkan setelah saya formulasi menjadi patch, itu menjadi patch yang bisa digunakan. Jadi bahan alam di Indonesia itu sangat besar. Dan kalau kita risu jurnal-jurnal itu buahnya. Bisa ada yang dari ampas tebu, kemudian ada yang dari nanas, limbah nanas buahnya. Dan itu ada potensi dari kita, bumi Indonesia yang ada di daerah propis. Jadi kita bisa manfaatkan dari bahan yang berupa limbah menjadi bahan baku farmasis. Nah, alhamdulillah berhasil dan bisa berusia. Sementara kalau kita lihat sendiri, drug delivery system itu kan cara kita membawa obat, sederhana seperti itu. Cara kita membawa obat dari pembawa menuju ke reseptor. Jadi kita sebagai karya. A system that is used as a medium or career for administration atau reputic agent, doctor to patient body. Caranya gimana buahnya? Bisa pakai bukal, oral, pulmonari, transdermal, okular, nasal, sublingual, vaginal, anal, dan sebagainya. Dan di Indonesia, obat-obat ini sudah dibuat. Bukal, oral, pulmonari, transdermal. Nah, kebetulan kemarin saya pakai yang transdermal. Drug delivery system transdermal. Untuk drug delivery system, kejualan sendiri ada nanopartikel, liposome, mikrosfer. Kita bisa pilih salah satunya. Nah, tentu kalau kita bilang nanopartikel, itu ukurannya adalah 100 sampai 500 nanometer. Berapa sih nanometer? Satu nanometer. Ibaratnya kita punya penggaris yang panjang. Penggaris sentimeter. Ada satu antar kecil namanya milimeter. Nah, satu milimeter itu kalau dibagi dengan seribu, itu namanya mikro. Nanti satu mikro dibagi seribu lagi, itu menjadi nano. Nah, sehingga ini sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan kasat masa. Nanopartikel memiliki kelarutan yang meningkat. Kenapa? Biologi geriasi meningkat. Karena ukurannya yang kecil. Luas permukaannya lebih besar. Nanopartikel dapat langsung ke dalam tubuh melalui 3 jalur, yaitu injeksi, inhalasi, ataupun orang. Nah, biasanya nanopartikel ini untuk obat-obat kanker. Karena dia mempunyai target, sel target yang dihadapkan biar menjadi reseptor yang selektif. Bagaimana dengan industri farmasi? Implementar coba-obat ini. Kalau kita lihat, industri farmasi supply chain, tentu kita mulai dari supplier, kemudian pabrik, distributor, rumah sakit, ataupun apotek, baru sampai ke customer. Itu ada flow-nya. Nah, saat ini kita fokus ke factory. Di pabrik ya. Di mana nanti di factory itulah kan dibuat obat-obat beserta risetnya. Nah, kelebihan dari industri farmasi, dia punya material, punya organisasi, punya mesin, punya instrumen, punya prosedur, punya fasilitas, punya tim registrasi, punya perhitungan kapasit. Tentu karena industri farmasi ya, dia menghitung profit ya. Cost of good manufacturing sama cost of good sales. Jadi biaya HP itu berapa, saya jual berapa, keuntungannya berapa. Nah, tentu mereka membajetkan, dan mereka punya teknologi, mereka punya pergudangan, sales, dan business development. Biasanya obat, saya sambungin tadi, ketika obat launch, product introduction, maka kita buat artwork, artwork itu desain obat. Desain obat ya. Desain obat ini ada aturannya. Teman-teman di industri biasanya memakai nama buku coklat. Aturan tentang artwork. Desain label itu seperti apa, lift itu seperti apa, besarnya, phone-nya seperti apa, itu ada di artwork semuanya. Setelah artwork siap, kemudian kita registrasi, maka demand atau kebutuhan dari marketing muncul. Sales order kita terima, kemudian kita beli material, kita inspeksi, QC produksi, rilis, baru kita shipment. Nah, ini adalah menyambung yang tadi setelah riset. Maka obat akan dibuat dengan cara seperti ini urutannya. Nah, teman-teman bisa berkontribusi di mana? Di industri bisa, di produksi, kualiti, QA, tugasnya masing-masing beda tentunya. Untuk kualiti adalah dia ambil sampel sesuai dengan cara mengambil sampel yang baik, bisa pakai military standard, dan sebagainya, kemudian proses produksi, kemudian proses rilis ada QA, kemudian shipment atau distribusi. Ini juga ada apotekernya sekarang distribusinya. Nah, untuk itu, kita, APJ ada di produksi, QA, dan mereka tidak boleh sampai membawahi. Di antara tiga area ini pun, ada banyak yang bisa kita lakukan. Ada di PPIC, ada di logistik, gudang, itu butuh apotekernya memastikan bahwa bahan baku, bahan aktif, juga stabil saat penyimpanan. Dan saat produk jadi pun bisa distribusi dengan baik. Nah, ini menurutannya, biasanya ada material handle atau petugas gudang, kemudian staging, menyiapkan bahannya, kemudian ada dispensing, kemudian manufacturing, ada primary. Oke, biasanya seperti itu. Jadi material datang, kemudian diterima oleh gudang, kemudian diinspeksi, testing, kemudian direview oleh QA, kemudian setelah rilis, baru bisa digunakan. Kemudian dokumen atau software paper atau basic code dikeluarkan, kemudian akan proses produksi. Sementara penyatakan tablet, sama dengan teman-teman yang di kampus, hampir sama. Ensin, Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati. Baik, di sini ada proses pencetakan tablet, granul, sama. Saya akan lebih fokus ke... Liquid hampir sama dengan praktikum teman-teman. Kalau di industri sama, jadi gula dan garam, sodium itu dimasukkan dalam komponen tank, pengental, pemanis, pengalit, pewarna, bahan aktif. Kemudian larutan dibuat larutan, didinginkan, didinginkan, kemudian dicek IPC-nya, pH biasanya. Kalau pH-nya nggak masuk, baru dia adjust. Kemudian bahan-bahan yang mudah menguap, misalnya alcohol flavor ditambahkan terakhir. Kemudian balok, kemudian difilkrasi. Olegisnya akan diambil sampel untuk dianalisa awal, tengah, akhir. Kemudian external liquid, bedanya dengan internal liquid, sebenarnya ambil sama cara pembuatannya. Kemudian untuk pembuatan krim, krim ini kan berbeda, semi-solid ya, kita bilang ya. Ada fase minyak, ada fase air, jadi fase air dilelehkan, fase minyak dilelehkan, kemudian emulgator dimasukkan ke fase minyak atau air sesuai dengan kelarutannya, kemudian dicampur, saat pencampuran ini adalah fase yang kritikal. Di mana, karena ada dua fase yang berbeda, fase air dan fase minyak, biasanya itu akan bisa campur dalam kondisi yang meleleh, fase cairnya. Jadi ya, fase cair, dipanaskan 70, fase minyak panaskan 70, kemudian dicampur. Nah, dicampur, jadi di komponen tank, di sana ada homogeneser. Jadi, homogeneser ini akan membantu mencampur fase minyak dan fase air dengan tambahan dengan artinya emulgator, maka dia menjadi homogen dan menjadi satu fase. Beda antara homogeneser dengan mixer ya. Kalau mixer cuma mengaduk. Kalau homogeneser, dia sirkulasi, kemudian di bawahnya ada pemecahnya, sehingga membentuk butiran-butiran yang sangat kecil dengan butiran yang kecil ini, maka dia bisa bergabung antara faktor minyak dengan fase air, dengan bantuan emulgator. Kemudian, IPC-nya dicek pH-nya. Kemudian setelah selesai, maka diturunkan sudu. Salep hampir sama, hanya komposisinya berbeda dengan krim, air minyaknya. Nah, kemudian saya akan share beberapa industri yang pernah saya ikuti. Jadi, pertama adalah di ramah Emerald Multisukses. Di sini saya waktu masuk sebagai asisten manajer produksi di tahun 98-99. Nah, di ramah ini, industri itu membuat tablet, sirup, energy drink. Kitas mungkin zaman dulu masih ada yang orang paham dengan kitas ya. Nah, di sini kita fokus terhadap implementasi CBOB. Kemudian di tahun 99, saya pindah ke Paros, Jakarta. Kalau tadi di Inggris, ini di Jakarta sebagai supervisor. Karena sebelumnya, ramah-farmah itu industri farmasi nasional yang skalanya medium. Kalau Paros, skalanya sudah besar. Nah, di sini saya banyak mempunyai pengalaman ya. Karena Paros ini punya tablet, punya, sirup, punya, emulsi, punya, okula, punya, suppositoria, punya, steril, punya, betalatam, punya, non-betalatam, punya. Nah, berkait dengan bahan alam, itu ada beberapa yang saya punya kesempatan ya waktu itu terkait dengan e-gastrum ya. E-gastrum itu kan kostum bovin ya. Jadi, dia bahan alam, susu kalau nggak salah, ini diformulasi menjadi tablet. Tentu ini membutuhkan banyak perlakuan. Waktu itu memang RH-nya diminta di bawah 30%. Nourishkin juga sama. Nourishkin waktu itu saya sempat develop. Jadi, kita develop Nourishkin di produksi, pengolahannya bahan alam ini kita jadikan seperti kapsul, ataupun tada, ataupun sirup. Nah, tentu saat pertama kita harus memastikan bahwa bahan baku yang datang itu, atau bahan aktif yang datang itu sudah sesuai dengan spesifikasi. Nah, kemudian baru kita lakukan formulasi. Tahun 1999 sampai tahun 2000, saya di Paros. kemudian tahun 2000 sampai 2005, saya pindah ke perusahaan Eropa, Jerman, Sering, Sering-IG. Nah, di sini saya set terkait dengan produk yaitu hormon. Sering-IG terkenal dengan produk hormonnya. Tablet hormon, misalnya mikroginon, kemudian mikroginova, primolute, itu ada obat-obat buatan sharing. Nah, di sini terkait dengan kandungan per tabletnya, saya bisa sering ke teman-teman, per tabletnya itu untuk lefona gasa itu 0,15 mg, bahkan ethyl-estratil itu 0,03 mg per tablet. Dan ini harus homogen, speknya harus masuk. Tentu ini tantangan sendiri ya, buat industri farmasi yang membuat kandungan tabletnya ke 0,03 mg dan harus homogen. Kenapa? Ini adalah hormon. Ketika nanti ini tidak homogen, maka dampaknya akan besar. Set efeknya juga akan semakin besar. Sehingga bahan-bahan aktif ini yang merupakan hasil riset dari sharing AG ini memang ukurannya mikro-nice, kecil. Karena dia harus terdistribusi secara homogen dalam satu balap, 165 kg dan itu harus homogen. Nah, untuk itu, karena memang ini perusahaan Jerman, dengan teknologinya tahun 2000-an, itu membuat close system. dalam hal yang aktif, itu terbuka hanya sekali. Setelah itu dia masuk ke dalam kontainer untuk proses berikutnya, itu sudah close system semuanya. Dan semua system itu tervalidas, terkualifikasi prosesnya tervalidasi. Nah, dengan bahan baku yang mikro ini, sehingga kita waktu itu, kalau di tempat lain masih pakai fruit bed drying-nya. Oven itu paling manual atau paling sederhana. Kemudian ada FBD, fruit bed drying. Ada FBG, fruit bed granulator. Nah, di tahun tersebut, itu sering agik, itu sudah memakai fruit bed granulator. Artinya apa? Selain dia mengeringkan, tapi dia juga ambat granul. Jadi dalam fruit bed drying itu, setelah dia dipanaskan, disemprotlah dengan larutan pengikat di dalam chambernya fruit bed drying. Dengan ukuran yang sangat kecil. Sehingga ini terbentuk granul yang sangat kecil, bukan finesse, tapi granul. Kalau finesse itu bukan granul, tapi ini granul sangat kecil. Dengan granul yang sangat kecil inilah bisa didapatkan tablet dengan kandungan seragam, mungkin dengan kandungan yang sangat kecil. Teknologinya seperti itu. Setelah kandungan granul apapun, dia langsung ditransfer secara otomatis ke mesin cetak. Mesin cetaknya, waktu itu mereknya VETA, VETA P2100. Mesin cetaknya pun, itu sudah tervalidasi. Jadi dia sudah diset dengan berat sangat minim, ketika ada variasi, dia akan otomatis reject sendiri tabletnya. Dan setiap 30 menit, dia akan melakukan imposes kontrol secara internal, dikonekkan dengan master check wire. Jadi teknologinya, kalau memang perusahaan Jerman itu berbeda, teknologinya itu sudah di tahun 2021 sudah sangat high. Jadi full sudah otomatis semuanya, mulai dari granulasi otomatis, cetak otomatis, coatingnya juga otomatis, sampai blistering semua sudah otomatis, sehingga tercapai kualitas yang diinginkan dengan teknologi tadi. Jadi teknologi micronized itu sudah dilakukan di tablet mikrogenomi, di tablet ini. Sehingga efek sampingnya tentu berbeda, dengan tablet yang dibuat dengan gerai yang besar, distribusinya mungkin tidak mungkin, sehingga punya set-efek yang berbeda. Jadi itu pengalaman saya di sharing. Jadi kita buat obat mikroginon, testosteron, kemudian kita banyak bergerak di obat-obat hormonal. Dia punya slogan biasanya, industri besar itu, making medicine-wide work. Jadi membuat obat itu bisa berfungsi, dengan jalinan seperti pitalaba-laba itu. 2000-2005 saya bekerja di sana. Kemudian berikutnya, tahun 2005-2012, saya balik ke Surabaya, dan saya bekerja di PT Sharing Ploh yang ada di Pandahan. Ini berbeda. Kalau tadi, Sharing AG ini Sharing Ploh. Sama-sama Sharing sebenarnya. Jadi kalau ceritanya, Sharing ini dulu adalah satu industri yang ada di Jerman, di Berlin. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua kalah, maka Sharing ini juga dibawa ke Amerika. Merger dengan Ploh, namanya Sharing Ploh. Sehingga Sharing Agir dengan Sharing Ploh ini dua industri yang berbeda. Satu perusahaan Amerika, satu perusahaan Jerman. Di perusahaan Amerika ini, Sharing Ploh itu basicnya bukan hormonal lagi. Dia mengembangkan menjadi obat-obat untuk anti-alergi biasanya. Di sini saya sebagai manajer produksi sudah. Nah, ini dia membuat plastiknya, dosis formnya itu lebih banyak ke krim, gel, pasta. Udah-udah setengah padat, tablet ada, sirup ada. Cuman lebih banyak itu di setengah padat. Krim, gel, pasta. Nah, kalau tadi saya belajar dengan Micrones di Sharing AG, di sini saya belajar terkait juga dengan bahan aktif yang tidak larut. Ada betametason, ada salisilit as, itu tidak larut dalam air. Nah, karena tidak larut, supaya ini dengan tujuan Micrones tadi, memperbesar luas permukaannya, maka kita miling dulu bahan aktifnya ini, kita olah dulu. Jadi biasanya bahan aktif, betametason itu, akan kita tambahkan dengan namanya bahan pembawa, bisa situs stereo alkohol dan sebagainya, kemudian dia di miling, diperkecil ukurannya dulu. Cuman waktu itu aja sampai Micrones. Jadi bahan aktif dimasukkan CT, tambahkan pelarut, kemudian dia di miling. Waktu itu kita pakai Silverson miling, jadi dia di resirkulasi seperti homogenizer saat proses pembuatan krim tadi. Tetapi ini berbeda, karena pisaunya diset sangat kecil, sehingga bahan yang nanti meluati pisau itu akan dia teriris, tapi itu disirkulasi terus. Untuk lamanya sirkulasi ini, kita sudah memvalidasi prosesnya. Kalau tidak saya 15-20 menit, kita resirkulasi, setelah itu hasilnya akan dicek sama lab. Dicek ukurannya, kalau sudah masuk, baru kita lanjutkan proses produksi krim, pasta, dan yang lainnya tadi. Nah, di sini kita menemukan bukannya satu bahan aktif pada beberapa, diantara adalah beta-metason. Ini harus kita reduce ukurannya. Kalau sebenarnya di industri farmasi pun, sebenarnya ada beta-metason yang sudah berukuran micronized. Tapi tentu dari price itu berbeda. Jadi, kalau kita mau beli bahan baku, ada beta-metason saja, ada beta-metason namanya sudah micronized. Nah, serisi harga ini tentu akan mengaruhi nanti pada hati dan harga pokok produksi. Karena biasanya mereka ambil bahan aktifnya dari tempat lain, kemudian mereka ada proses micronized, atau mengecilkan ukuran partikelnya, nah, mereka akan jual lagi. Nah, di sini saat itu kita beta-metason yang bukan micronized, sehingga kita perlu mengurangi ukurannya dengan cara dimiling. Dimiling sekian menit, sekian jam sesuai dengan validasinya, sehingga nanti setelah diukur sama quality, sesuai dengan ukurannya, baru diinformasikan ke produksi untuk bisa dijalankan proses produksinya. Seperti tadi, ada tanki minyak, ada tanki air, kemudian bahan-bahan dimasukkan yang larut minyak, bahan-bahan dimasukkan yang larut air, kemudian ditransfer ke mixing tank atau komponen tank, kemudian dihumukinkan. Setelah humukin, baru diturunkan suhunya, suhunya sudah turun, baru ditransfer ke holding tank untuk disimpan. Karena biasanya setelah ada homogeneser ini, proses diumukinkannya sermaka, ada udara yang terjebak di dalamnya. Saat kita pilih, pasti dia tidak stabil. Kita tunggu besoknya, setelah volumenya stabil, baru kita pilih. Di sharing flow ini, banyak. Karakter perusahaan Amerika itu berbeda dengan perusahaan Jerman. Kalau perusahaan Jerman, di sharing agi tadi, kalau tidak salah, waktu itu ada 40 set di dunia. 40 set sharing agi, dan itu semua mesinnya itu sama. Cara pembuatannya sama. Tapi kalau sharing flow ini berbeda, masing-masing boleh menggunakan mesinnya berbeda-beda, tetapi nanti hasilnya sama. Itu karakternya dari sharing flow. Kemudian tahun 2012, sharing flow dibeli atau diakusisi oleh MSD, Moksabdom Farma. Sehingga sharing flow berubah menjadi MSD yang dipandang itu, Moksabdom Farma. MSD ini mempunyai varian produk yang berbeda dengan sharing flow, sehingga saat akuisisi itu mempunyai kelengkapan terapi obatnya yang lengkap sekarang. Mulai dari vaksin, mulai dari antibiotik, mulai dari anti-alergi, dia punya banyak semuanya. Di sini ada beberapa produk yang masuk, tapi sebagian besar adalah tablet, vatorin, dan sebagainya. Sementara untuk vaksin itu impor, tidak dibuat di kita. Itu selama tahun saya bekerja, sudah sekitar lima tahun saya bekerja di industri farmasi Moksabdom Farma, ini juga perusahaan Amerika. Kalau tadi sharing flow itu peringkatnya sembilan, terbesar di dunia waktu itu, MSD itu peringkat enam, lebih tinggi. Kemudian tahun 2017, saya pindah ke natura. Ada beberapa alasan yang memang saya pindah ke natura, karena pertama, tentu saya belum pernah bekerja dengan bahan alam. Saya belum pernah bikin obat dari bahan alam. Di sini, selain tentu posisi juga naik, ini ada challenge. Kita bisa belajar, gimana sih bahan alam? Kalau saya, obat modern sudah, kemudian hormon sudah, kemudian krim ointment memahami, ini saya masuk ke natura. Memang posisi saya, karena posisi waktu tumpulan direktur, jadi detilnya saya kurang memahami, tapi secara garis besar, karena saya membawai produksi, QAQC, saya juga mengetahui. Di sini saya belajar terkait dengan pembuatan bahan alam. ekstrak cair, ekstrak kental, ekstrak kering, kemudian pembelian bahan alamnya, pencarian sumber daya alamnya, misalnya jahe, di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya, pengolahannya, prosesnya, ada proses ekstraksi, maserasi. Nah, itu. Setelah dapat dari ekstraknya, itu biasanya kita jual. Misalnya waktu itu ke, situ muncul kalau nggak salah ya, ekstrak jahenya. Kemudian juga ke Kalbi ekstrak jahenya. Kemudian juga pewarna kita juga pernah buat, pewarna alami. Nah, termasuk juga, kita hasil-hasil ekstrak ini juga, kita buat sebagai obat. Jadi, setelah kita ekstrasi, kita juga ada produksinya, ada tablet, daun kelor, tablet mangostin. Nah, itu kita belajar, di situ saya sekitar satu setengah tahun ya, belajar terkait dengan bahan alam, kemudian standarisasinya, kemudian proses produksinya, kemudian proses analisanya, proses rilisnya. Nah, di sini, di Natura itu, memang tepat untuk belajar terkait dengan membuatan bahan alam termasuk produk jadinya. Nah, di sini, tentu banyak liku-likunya buat alam ini, yang tidak pernah saya perkirakan sebelumnya. Kalau sebelumnya, yang masuk gudang itu kan bahan bakunya misalnya selalu serbuk ya. Serbuk dan sebagainya. Ini kan enggak ada sayuran, ada buah-buahan, ada rimpang, ada akar. Nah, itu harus di-trip mendulu, dicuci, diperkecil ukurannya, dan banyak cara yang bisa dilakukan ya. Dan bisa buat jus, bisa buat ekstrak, banyak hal. Dan ini memang hasil kayaan kita, yang bisa kita lestarikan, dan bisa kita buat produk. Produk yang bisa mewakili, mewakili dari industri of the traditional di Indonesia. Nah, dari Natura tahun 2018, saya pindah lagi sampai sekarang di PT. Samitsu Farma Indonesia. Ada beberapa hal pertimbangan ya. Jadi, Samitsu ini produknya adalah PETS, atau KOYO ya. KOYO atau PETS. Nah, KOYO atau PETS ini, saya belum pernah belajar terkait dengan KOYO atau PET, termasuk juga waktu di kampus. Kita ingin tahu ya. Seperti apa sih teknologinya? Seperti apa sih cara pembuatannya? Nah, di sini saya belajar terkait dengan pembuatan PETS. Contohnya adalah Salon PAS, Global Fever, dan sebagainya. Sampai saat ini. Dapat tanda saya sebagai general manager di PT. Samitsu Farma Indonesia. Nah, di sini, kita tantangannya adalah kita bekerja dengan produk yang baru buat saya. Belajar ya. PETS itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini adalah teknologinya dan di luar-luar sistemnya adalah TANDELMA. Yang lain-lain di, misalnya ada oral, tata-tata oral ya, ini adalah TANDELMA PETS. Jadi, itu sharing experience dari saya sampai saat ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, gimana caranya, di luar topik pun silahkan. Jadi, saya bisa share bagaimana strategi kerja di industri, monggo silahkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih untuk kesempatan diberikan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dokter Sampat. Kebetulan ini sudah ada penanya. Oke, langsung saya bacakan saja nih. Saya Yuyun dari Mahasiswa Universitas Anwar Medica. Mohon izin bertanya, Bapak, bagaimana proses membuat suatu produk nanopartikel untuk sediaan padat, kemudian cairan dan juga semisolid. Apakah ada syarat atau karakteristik bahan tertentu yang digunakan, Bapak? Mohon arahannya. Terima kasih banyak. Ini langsung dijawab atau peripun, Bapak? Monggo saya coba jawab dulu, Bu. Oke, mohon silahkan. Baik, terima kasih pertanyaan yang baik ya. Jadi nanopartikel ini kalau kita lihat searching di jurnal itu banyak. Nanopartikel itu banyak ya. Tetapi dalam implementasinya, selama saya bekerja, saya hanya bekerja di industri yang micronized. Sampai skala micronized. Karena nanopartikel ini, kalau saya baca di jurnal, itu obat yang khusus dibuat untuk bisa menembus seperti membran barier di otak. Kemudian tajet-tajet untuk obat yang memang kanker. Kemudian untuk beberapa obat tertentu. Dan di mana itu sebagian besar atau tidak diproduksi di Indonesia. Saya hanya berdasarkan jurnal. Kalau cara pembuatannya tentu tidak berbeda. cara pembuatannya. Cara pembuatannya tentu tidak berbeda. Hanya nanti obatnya akan diformulasikan, diperkecil, terutama bahan aktifnya dengan ukuran nano. Sehingga bisa sampai sel target dengan baik dan benar. Kalau cara pembuatnya misalnya tablet ya sama. Tablet kita memahami ada tablet yang secara ganasi basah, balasi kering, catak langsung, seperti itu. Kemudian sirupnya sama, seperti yang disampaikan tadi. Jadi bahan bapu dilarutkan, kemudian dia ditambahkan bahan-bahan yang lainnya. Memang ukuran nano ini tentu berbeda. Kalau saya tadi, berdasarkan pengalaman saya, memang ukuran micro-nice itu kita buat. Karena memang bahan bakunya tidak larut. Tidak larut, kita buat ukuran micro-nice, sehingga setelah didapatkan bahan baku micro-nice, kita campur sehasil dari implementasi itu. Berdasarkan jurnal dan persyaratan hasil riset dari internal kita, itu bisa memberikan efek yang baik. Nano-partikel ini memang harus hati-hati ya. Artinya begini, obat berguna nano atau partikel ini kan bisa menembus kemana-mana karena ukurnya sangat kecil. Jangan sampai justru nanti kita buat ukuran nano ini, malah dia merembus kemana-mana nantinya. Sehingga seltajet itu justru tidak tercapek atau tercapek, tapi yang lainnya kena dampaknya. Biasanya akan dikasih marker atau penanda, sehingga obat ukuran nano ini akan mencapai reseptor yang diinginkan. Gitu sih, Ibu. Pertanyaan yang bagus dan jawabannya juga sangat bagus. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari mahasiswa terkait instrumen apa yang biasanya digunakan untuk membuat nano partikel begitu mungkin bisa arahannya terkait dengan karena ini ada yang chat juga melalui WA saya, jadi begitu. Dok, mohon arahannya. Iya. Baik. Jadi nano ini kalau sempat di awal dari penelitian saya, penelitian saya itu memang saya mau membuat partikel nano sebenarnya ya. Waktu penelitian S3 saya itu memang saya ingin membuat metformin itu bentuk nano. Nah, nano ini saya searching, memang industri belum ada yang buat di Indonesia. Jadi saya kontak teman-teman saya di industri itu hampir nggak ada. Sehingga saya kontak LIPI. LIPI itu ada alat untuk membuat atom perkecil dari partikel seukuran nano. Ada. Waktu itu saya sempat kontak dengan, jadi ada dua cara, ada top down atau bottom up pembuatan nano itu. Jadi ada secara fisik, secara fisik, juga ada secara ditambahkan pelarut bisa. Nah, waktu itu saya sudah sempat kontak dan sudah janjian untuk melakukan pengecilan ukuran partikel buat artis saya menjadi nano. Cuman waktu itu belum sempat terealisasi karena saya harus ganti judul. Jadi kalau metodenya bisa ada bottom up atau top down. Itu bisa. Nah, karena ini masih masih apa ya? Masih dalam high teknologi ya. Nah, tentu cara pembuatnya masih kita ikuti sesuai dengan yang ada di jurnal. karena implementasinya khawatirnya nanti teknologi nano ini bisa, tapi investasinya sangat mahal dan biayanya juga sangat tinggi. Kalau kita lihat ada bottom up, ada top down caranya seperti itu. Dan berdasarkan pengalaman saya, itu Liti punya alatnya menggunakan itu dan saya baru mau mendaktarkan atau mengujikan tapi promotor saya bilang untuk ganti judul sehingga saya nggak melanjutkan. tapi dari literatur yang saya baca seperti itu caranya. Kemudian teman-teman industri juga saya tanyakan memang industri farmasi di saat ini memang belum belum ke sana ya yang saya tanya teman-teman industri punya pengalaman nano, rata-rata mereka mikronize saja sampai sampai mikronize seperti yang saya pengalaman saya untuk pembuatan beta-mata yang tidak larut. Jadi mereka membuat bahannya menjadi mikronize. luar biasa ya untuk apa namanya nanopartikel itu memang sangat-sangat tinggi untuk biayanya tapi itu ada kemungkinan tidak untuk kita menciptakan alat sendiri begitu. Jadi kalau menciptakan alat mungkin agak susah ya kita beli alatnya sudah kita formula semuanya bisa artinya skala lab tapi harus ada alasan karena industri kan seperti ini kenapa kita nanokan karena industri sudah punya estimasi 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan itu apa yang akan kita buat itu mereka sudah punya estimasinya sehingga dia sudah punya yang namanya partner tadi calon-calon obat tadi sesuai dengan hasil riset dari marketing disini ada namanya business development yang sudah memperkirakan 5 tahun ke depan itu apa yang laku 10 tahun ke depan itu apa yang laku dari informasi itu mereka develop produk-produk baru produk baru ini akan dibuat di formulasi sesuai dengan keinginan dari sales marketing tentu kalau misalnya kita mau ke nano orang bertanya kenapa kita buat nano apa urgensinya apa backgroundnya kenapa kita bikin nano apakah kita butuh sesuatu obat yang harus spesifik ke sales target yang kankernya seperti ini dari rangkaian itu tentu industri akan memperkirakan kalau kita buat nano tentu investasinya sekian kemudian prosesnya seperti apa kemudian analisanya seperti apa kemudian apakah ini dengan saya tampilkan teknologi nano itu laku gak nanti di market di pasaran nah karena by the end nanti industri akan berpikir COGS-nya kutukan saya berapa kecuali untuk ini ya untuk apa badan penelitian misalnya kayak BRIN mungkin bisa tapi industri harus ada approval dari itu tadi dari beberapa misalnya dari pemegang saham dari BOD dari direktur sehingga ketika dia ada usulan nano dia kan ini kenapa harus nano kalau emang ini bagus ada alasan dan memang bisa menimbulkan efek yang sangat baik karena memang sebenarnya nano itu ditujukan seperti itu karena ukuran sangat kecil kemudian global meningkat efek sampingnya juga bisa dikendalikan itu perlu dilakukan kajian dulu sehingga bisa memastikan memastikan bahwa industri mau melakukan seperti itu itu baik baik dok terima kasih penjelasannya dok ini tadi sudah dari Mbak Andira izin bertanya tadi sudah saya sampaikan ke dokter sentap kemudian satu lagi dok terkait dengan apa namanya untuk bahan alam dari ekstrak apakah membutuhkan proses yang panjang untuk mencapai DDS tersebut dok arahannya terima kasih baik terima kasih jadi pengalaman saya ekstrak itu kan menyesuaikan dari yang dibutuhkan untuk formulasi obatnya misalnya tablet ekstrak itu akan biasanya dia akan dilarutkan dilarutkan dicairkan dan biasanya untuk lebih homogen dia akan diikutkan kelarutan pengikatnya disemprotkan dia dicampur diaduk kemudian dicopeng dihancuran lagi biasanya tidak kalau perlakuan terhadap bahan aktifnya tidak ada masalah jadi sama mengikuti kalau bahan bakunya biasanya misalnya bentuknya rata-rata powder powder bahan bakunya itu kalau memang bisa langsung dihomogenkan bisa kalau tidak biasanya dia dilarutkan dulu dalam larutan pengikat larutan pengikat itu akan sedikit-sedikit ke dalam basis tabletnya atau basis granulnya sehingga dia bisa terdistribusi dengan homogen dan rata dalam granulnya sehingga tabletnya juga homogen bagaimana dengan sirup dan sebagainya apalagi sirup memang dihabisan larut lebih gampang dimasukkan saja tapi biasanya tentu ada pengenceran supaya bahan aktif ini bisa homogen pengenceran bisa tambahkan air bisa ditambahkan yang lain sehingga dia bisa lebih volumis dan masuknya tidak terlalu konsentrat saya misalnya juga sama bahan misalnya kayak kita bikin suspensi saya dulu pernah bikin suspensi terkait dengan magasida bahannya itu kan justru bukan seperti ekstra tapi seperti bongan seperti itu nanti supaya homogen kita pakenya homogen bukan mixer beda kalau misalnya nanti obatnya larut kita pakai mixer tidak ada masalah kalau dia tidak larut ataupun dua fase ataupun suspensi kita pakai homogen karena prinsip kerjanya berbeda antara mixer dengan homogen mixer kalau mixer cuma mengaduk homogen mixer tidak dia menghomoginkan terbentuk suatu aliran dari bawah ke atas ke atas tidak didorong lagi ke dalam di dalam itu ada ada pemecahan fase atau pemecahan partikel menjadi lebih kecil sehingga dengan sirkulasi itu menjadi homogen terkait dengan bahan baku tidak ada masalah sama dengan treatment dengan bahan yang lainnya untuk obat karena bahan baku obat ada yang bentuk powder ada yang bentuk cair ada yang bentuk sengah padat bahkan ada yang bentuk padat terima kasih Pak Dokter cukup jelas terkait dengan bagaimana tadi bahan alam atau dari bentuk sediaan ekstrak tadi ya membutuhkan proses yang panjang atau tidak itu tinggal tergantung dari pemecahan partikelnya yang sangat kecil Pak Dokter baik ini satu pertanyaan lagi Pak Dokter ada dari Mbak Tiara dia mahasiswa Universitas Anuan Medika mohon izin bertanya bagaimana manfaat nanoteknologi dalam pembuatan obat-obatan tersebut terima kasih mohon aranya Pak Dokter terima kasih pertanyaan yang bagus karena nanoteknologi ini kan berkembang bisa ke kosmetik bisa ke obat bisa ke hal yang lainnya memang dengan ukuran nanoteknologi ini kita berharap bahwa obat itu bisa mencapai target dengan lebih baik sehingga bisa meningkatkan bio-failidatnya dengan baik nah teknologi nanoteknologi ini sebenarnya sangat menarik ya kalau mau diimplementasikan nah tentu dengan kelebihan tentu juga ada resiko yang bisa ditimbulkan ya resikonya kalau misalnya dia nanti dengan teknologi nanoteknologi dia bisa merembes ke organ lainnya itu juga harus kita perlukan nah memang kalau Bapak Jena saya baca teknologi nanoteknologi ini berguna untuk bahan baku yang tidak larut sehingga bisa meningkatkan kelarutan sehingga bisa meningkatkan bio-fabilitas dari obat itu sendiri termasuk juga dengan teknologi nanoteknologi ini kita bisa spesifik target itu bisa tercapai untuk reseptor yang kita inginkan sehingga aplikasinya itu ada beberapa obat tapi mungkin dibandingkan saya dari impor itu yang menggunakan teknologi nanoteknologi diantaranya untuk obat-obat yang harus bisa menembus membran yang ada di otak kemudian untuk AIDS untuk HIV HIV itu harus selektif kemudian juga untuk kanker biasanya saya baca ada tiga area itu yang menjadi sel target untuk produksi nano jadi untuk CA kanker karena ini harus spesifik spesifik pada sel reseptor beda dengan yang sekarang obat-obat sekarang itu lebih general kalau kita mengobati kanker sel lainnya juga akan kena dengan teknologi nano ini diharapkan bisa memberikan spesifikasi buat sel target kanker itu kemudian juga obat yang bisa menembus sawah darah otak itu perlu karena dia menembusnya susah lapisannya sehingga perlu obat berguna nano kemudian terakhir dengan spesifik obat-obat untuk virus nah itu bisa diimplementasikan jadi ada tiga area itu yang saya baca berdasarkan jurnal ya bisa diimplementasikan untuk obat-obat yang berguna nano terima kasih oke terima kasih Pak Doktor ini kebetulan ada pertanyaan satu lagi tapi kita cut dulu karena waktunya juga sudah habis saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Doktor Apotekar Sentokurwandi SSDMT yang sudah memberikan materi yang luar biasa dan pengalaman yang sangat banyak di bidang industri farmasi terkait DDS tersebut kemudian sebelumnya saya akhiri mengizinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan atau memberikan sedikit kutipan terkait materi hari ini yaitu drug delivery system atau DDS atau sistem pengantaran obat tersebut merupakan suatu sistem untuk mengirimkan seterapetik obat yang telah digunakan baik skaraklinis maupun praklinis dalam pengobatan suatu penyakit dengan berbagai jenis pembawa obatnya tadi dalam sistem penghantaran dengan targetnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Doktor Sentok terkait dengan liposom polimer misel kemudian nanopartikel dan lain sebagainya baik demikian acara kuliah pakar dengan tema drug delivery sistem berbasis obat bahan alam saya sebagai moderator memohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan selama siang dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi saya kembalikan ke MC mohon untuk Pak Doktor jangan live dulu dari room zoom karena akan ada beberapa sertifikat yang diberikan oleh MC terima kasih Pak Doktor terima kasih Ibu Dewi terima kasih juga Pak Sentot untuk waktunya sudah sharing Pak di kami Pak sebetulnya mahasiswa banyak yang antusias Pak Sentot cuman ya karena keterbatasan waktu jadi mungkin nanti ke depan bisa dijadwalkan lagi Pak kapan jendengan bisa mungkin hadir offline mungkin nanti untuk kuliah lebih dalam lagi baik berikut kami akan sampaikan terkait sertifikat Pak Sentot selaku pemateri monggo mohon dibantu maturnungun kepada Bapak Doktor Apotekar Sentot Purwandi SSIMT atas waktu dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kami sangat membekali kami Pak terutama kami juga sebagai dosen-dosen merasa di recall kembali Pak ilmunya Pak dulu yang sempat disampaikan mungkin di S2 juga jadi kami maturnungun atas kehadiran Bapak juga atas waktu yang diberikan berikut adalah sertifikat untuk nyenengan mohon diterima Pak dan mungkin nanti ke depan ada titipan dari Bu Rektor Pak untuk bisa melakukan MOU dengan PT Hisamitsu jadi ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi sharing ilmu yang akan diberikan oleh nyenengan ke Universitas Anwar Medica gitu Pak Sentot Maturnungun Pak Sentot baik Maturnungun Pak baik Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dari Rektorat dari Dekanat dan juga dari Prodi kebetulan disini yang mengikuti tidak hanya Prodi S1 Farmasi tapi juga dari D3 Farmasi terima kasih juga untuk rekan-rekan dosen maupun rekan-rekan Tendik dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir Akhir kata untuk kuliah pakar pada hari Sabtu ini kita akhiri bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Marty Terima kasih Terima kasih Semuanya Ijin lift ya Iya Pak Maturnung Terima kasih Selamat siang Selamat siang Selamat siang Sudah Sudah tak Terima kasih Terima kasih Terima kasih